Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku. Sekarang aku lagi ada di Jalan Rio ya. Aku mau makan sop kondro sama kondro bakar. Di Bandung ini udah terkenal ya. Jadi kalian yang penasaran boleh saksiin makan aku kali ini. Ayo. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku sama Isasa. Kali ini aku lagi di restoran sop kondro, Maranuk di Bandung ya. Aku barusan udah pesen ini apa, daging yang kondro bakar. Terus pesen ini juga, ini apa sih? Sop kondro, ini tadi harganya 75 ribu, ini juga sama. Kalau nggak salah 78 ribu ya. Terus ini yang si Iga bakar ini, kondro bakar, sorry ya. Kondro bakar ini dikasih kayak kuahnya gitu ya. Terus ini dipakai saus gitu. Aku ini nggak tau ini sausnya kayak apa ya. Kita cobain, Sa. Cobain sausnya kayak gimana rasanya. Buri ya. Segar gimana gitu, karena ada cabainya. Aku mau cobain ini makannya ya, guys. Terus tadi dikasih jeruk nipis juga ya. Ini lihat, ini lumayan gede loh. 78 ribu ya. Terus sama ini nih yang tadi, sop kondro. Lihat, ini sop kondro nya. Menggugah banget deh. Kalian bisa tambahin pedas juga atau tambahin jeruk nipis kayak gini. Barusan aku dikasih jeruk nipisnya ya. Ini kita tambahin jeruk nipis. Sama ini, kuahnya tadi aku tambahin jeruk nipis juga. Cobain pake sambal ya. Sesendok ya, Sa. Cobain, Sa. Segar ya, segar. Kuahnya ini kayak apa sih? Rentah-rentahnya kayak banget deh, guys. Terus ada bawang daunnya juga. Segar banget. Terus ini si kuah sop kondro nya. Pas banget deh bawang daunnya itu. Sebenernya kalian kalau ini gak pake sambal, betulnya gak yang gak doyan sambal, ini udah oke banget. Baik, Sa. Makan Sa. Ini kita mulai ya. Ini kayak tuh. Aduh, ini saking empuknya ya. Lihat tuh. Ini saking empuknya tuh. Ini top banget ya. Dimakannya panas-panas gitu. Aduh. Di Bandung cuaca tuh lagi hujan terus deh, saya. Jadi kadang kalau makan yang kayak gini, pake sambal gitu ya, sudah anget-anget enak sebanyak. Terus juicy. Karena ini ada lemaknya. Ada lemaknya, terus si bumbu-bumbu merahnya ini ya. Perpaduannya lihat tuh. Aduh. Menggugah selera sekali. Ini rasanya pas loh pembaca. Rasanya enak banget. Dagingnya empuk, terus juicy, gak alat. Sabar banget ya. Terus disini juga katanya tadi soto Makassar. Soto Makassar-nya rame ya. Tapi udah abis. Aku gak kebagian soto Makassar. Karena udah abis. Ini meninggai. Meninggoy. Soto Makassar banget ya. Ukuran Rp 78.000 ya. Dengan daging sebesar ini. Kayaknya buat jenis. Rasanya juga. Pas banget. Ini sepon-ponnya kakak gitu. Ini gila ya. Si dagingnya ngeleleh gitu loh. Dagingnya jatuh gitu. Saking ini nyata. Saking buke. Taruh disini ya. Taruh di piring aku. Lihat tuh. Kayak ada lemak-lemaknya gitu ya guys ya. Kasih kuah ya. Best banget. Ini sopnya loh. Aduh. Ini parah ya. Panis, buri gitu semua ada. Terasa banget. Terus rempah-rempahnya juga. Terasa banget ini. Mantul sih. Enak banget. Terus disini biasanya pake ini loh. Ketupatnya. Temennya ketupat atau buras ya. Tapi kayak batuan abis ya? Hmm. Barusan abis burasnya. Yaudah kita pake nasi aja. Happy banget. Ketemu sop selembut ini. Ini. Ini dagingnya kayaknya lama dulu ya. Diolah sebelum dimasaknya. Jadi empuk gitu. Best banget. Ini lumayan rame loh guys. Disini. Pati. Penyajiannya cepet ya. Kita juga barusan pesen Cuman berapa menitnya. Udah sudah tak. 10 menit gitu ya. 5 menit. Ini lemaknya ya. Buat yang pencinta lemak gitu. Surga banget. Aku mau terusin makannya kali ini. Sama Sasa. Karena dia masih banyak. Kayaknya aku harus pesen lagi ini. Karena rasanya. Nagih banget ya. Buat temen-temen. Makasih banyak yang udah ngertiin vlog aku kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Bye. Bye. Seger ya saya ini. Seger banget.